Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian kita lanjutkan Prediksi soal ujian sekolah Tahun 2022 SMP Negeri 29 Kita masuk pada Prediksi soal nomor 33 Beserta didik memahami ketentuan akikoh Akikoh dilaksanakan sebagai wujud syukur kepada Allah Dan penebus bayi yang bergadai Jadi semua bayi yang dilahirkan itu bergadai Hingga ditebus dengan akikoh Akikoh dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran bayi Jadi bukan hari ke-8 tapi hari ke-7 Misalnya kalau bayinya itu lahir pada tanggal 1 Maka pelaksananya ya tanggal 7 Karena hari kelahirannya dihitung hari pertama Hewan yang disembelah berupa kambing atau domba Kalau bayi lagi-lagi 2 kambing Kalau bayi perempuan 1 ekor Tidak boleh binatang yang lain Kalau misalnya mau menambah daging Silahkan tapi daging itu bukan bagian dari prosesi Atau ibadah akikoh Misalnya beli ayam Beli daging Sapi Itu bukan bagian dari akikoh Jadi itu hanya mungkin untuk jamuan Bagi undangan yang sekiranya tidak mau makan makanan Dari unsur kambing atau domba Lalu daging kambing atau domba yang dibagikan Itu sudah dimasak Jadi tidak dibagikan dalam keadaan mentah Ini beberapa ketentuan tentang akikoh Lalu prediksi soal nomor 34 Memahami sejarah Rasulullah ketika kecil dan remaja Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim Ayahnya meninggal dunia saat di dalam kandungan Jadi beliau dalam kandungan 6 bulan dalam kandungan ibunya Ayahnya meninggal dunia Sehingga beliau lahir dalam keadaan yatim Kemudian Dia diasuh oleh Pengasuhnya Ada dua ya Ada Su'aibah dan Ali Matus Sa'diah Lalu Pada usia 6 tahun Ditinggal mati oleh ibundanya Jadi konon selama masih bayi sampai dua tahun itu bersama Halim Matus Sa'diah Pada usia dua tahun bersama ibundanya Jadi praktis kurang lebih hanya 4 tahun bersama ibunya Dan ibunya meninggal dunia ketika berziarah di makam ayahnya di Madinah Dan ketika sampai di sebuah desa namunnya disa Dan ibunya meninggal dunia Maka jadilah nabi seorang yatim Yahu Kemudian diasuh oleh kakeknya Dan setelah dua tahun dikasuh akek-kakeknya Dan kakeknya berusia 8 Maksudnya beliau berusia 8 tahun Kakeknya pun meninggal dunia Maka Rasulullah Diasuh oleh pamannya Sejak usia 8 tahun Diasuh oleh pamannya Lalu pada usia 10 tahun Beliau sudah belajar Menjadi penggembala kami Sudah bekerja Sebagai penggembala Pada usia 12 tahun Sudah belajar menjadi pedagang Bersama pamannya Yaitu Abu Toled Prediksi Soal yang ke 35 Setidik memahami peristiwa Rasulullah Hijrah ke Madinah Rasulullah Hijrah ditemani oleh Abu Bakar Ashidik Sahabat yang paling setia Sekaligus Telah akan menjadi Mertua Rasulullah Kaum yang berhijrah bersama Rasulullah Disebut kaum Muhajirin Sedangkan kaum yang menerima Atau menolong Rasulullah Dan sahabat Muhajirin Disebut kaum Ansor Di antara ketulusan kaum Ansor Menerima kaum Muhajirin Mereka rela berbagi harta Bahkan mereka rela menceraikan istrinya Untuk dinikahi kaum Muhajirin Inilah ketulusan kaum Ansor Berhadap kaum Muhajirin Sebagai pelajaran bagi kita Untuk saling menolong Dan Rasulullah mempersatukan Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor Bahkan kabilah yang selama ini Bertengkar di Madinah Yaitu kaum Aus dan Hojrod Itu dipersatukan oleh Rasulullah Kemudian Prediksi soal Nomor 36 Peristiwa Atau program kerja Khalifah Abu Bakar Ashidik Setelah ditinggalkan Rasulullah Di antara kisahnya Di masa Khalifah Abu Bakar Ashidik Mulai bermunculan orang yang mengaku sebagai Nabi Atau Nabi palsu Sebagian kabilah atau suku Mulai membangkak Tidak mau membayar zakat Abu Bakar memerintahkan Agar mereka yang tidak mau membayar zakat Diperangi hingga mau membayar zakat kembali Itulah beberapa peristiwa yang terjadi di masa Khalifah Abu Bakar Ashidik Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh